Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Masih bersama Bengkel Simpang 3 Salam sukses untuk channel-channel pemula Semoga channelnya berkembang Dan tambah viewernya Tambah penonton Subscribe-nya ya tambah Dan sampai mendapatkan bunyi-bunyi dolar Oke, di depan sudah ada motor Supraiklama Atau Suprafit Nah, untuk kawan-kawan Harus diperhatikan untuk motor-montornya ya Jangan asal-asal pakai Harus diperhatikan di bagian gear depan Gear depan Khususnya waktu pencucian atau pas Ganti gear depan Itu harus diperhatikan untuk kawan-kawan yang sering Di medan lumpur Medan hancur lah pokoknya Diberhatikan untuk di bagian askirnya itu Biasanya terlilit Kotoran atau Apa ya Tali-tali rapiah Atau rumput-rumput Yang merusak ya Nah, disini sudah saya cuci Motor ini sudah saya cuci Sudah saya bersihkan Nah, ini masalahnya ya Ini masalahnya yang Menyebabkan Habisnya Krenkes Bagian sini ya Ini terkikis Ini habis Nah, bagian sini loh Bagian sini Terkikis ya Terkikis Oleh Kotoran-kotoran Kotorannya Sampai seperti ini ya Jadi, untuk kawan-kawan Diberhatikan Selalu di cek Untuk motornya yang Medannya itu Tidak mendukung Ya, diperiksa untuk gear depannya Supaya tidak terjadi seperti ini ya guys Nah, ini Umpal Ini Sudah saya lem ya Sudah saya lem Stil Lem besi ya Karena Mau dilas Itu Waktunya Ya Karena Monten ini untuk Buat kerja Terus Biayanya juga Agak besar Jadi, ini saya lem Terus Silnya juga Saya ganti ya Saya ganti baru Jadi, untuk kawan-kawan Diberhatikan ya guys Nah, ya Untuk diperhatikan untuk Montor-montornya itu Sering diperiksa untuk Gear depannya Supaya tidak terjadi Seperti ini ya Tidak terjadi Pengikisan Pengikisan atau Pengentean Pengentean ya Pokoknya Pokoknya Jadi, kalian harus diperhatikan untuk Montor-montornya ya Oke Kita lanjut Untuk Bagian pakrim ya Untuk bagian pakrim ini Rimnya ini terlalu Dalam Dalam Ya guys Untuk setelannya itu Loh Setelannya itu Mentok ya guys Setelannya Habis Loh Bautnya Dalam Nanti kita akali Kita akali Untuk Permasalahan Bos Yang sudah Dalam Sudah habis Nanti kita Praktikan Nanti kita Kasih Trik Supaya Rimnya itu Agak Agak Kencang Agak Kencang Apa ya Ngaran Begitu Direm Dikit Maksud Ya Ya Tunggu Trik-triknya Ya guys Dan ikuti Videonya Bengkel Simpang Tiga Oke Sekarang kita Bongkar Bagian Ban Belakangnya Ya Untuk Mengakali Bagian Rimnya Sambil Menunggu Lim Yang bagian Sini Kering Kita Bongkar Roda Belakang Oke Oke Untuk Ban Belakang Sudah kita Bongkar Dan Ternyata Guys Per Pak Rimnya Itu Putus Sebelah Waduh Nah Untuk Cara Mengakali Bos Bos yang Dalam Bosnya Sangat Sangat Dalam Ya guys Sangat Dalam Karena Medannya Memang Medan Pasir Jadi Tidak Tahan Oke Kita Akan Kasih Triknya Kita Akan Memecahkan Masalah Untuk Bos Yang Dalam Oke Untuk Bagian Paharim Atau Asrim Saya Menyebutnya Seperti Itu Kita Tambah Daging Kita Tambah Daging Untuk Bagian Sini Bagian Sini Kita Tambah Kita Lebarkan Kita Lebarkan Sebelah Sini Dan Sebelah Sini Kita Lebarkan Kita Lebarkan Mengakai Las Kita Tambah Daging Dan Nanti Kita Rapikan Supaya Untuk Pembukaan Untuk Membuka Pakrimnya Itu Lebih Lebar Oke Lebih Lebar Seperti Ini Ini Yang Bawaannya Dia Kalau Untuk Dibuka Seperti Ini Kalau Ini Kan Nah Ini Udah Jepit Udah Habis Cuman Kalau Kita Akali Kita Lebarkan Kita Lebarkan Dia Membukanya Agak Lebar Oke Langsung Kita Praktikan Kita Bersihkan Dulu Oke Untuk Kawan Kawan Tolong Jangan Sampai Di Skip Ditonton Sampai Akhir Karena Di Pertengahan Video Ada Trik Yang Bermanfaat Bagi Bengkel Pemula Oke Guys Lanjut Kita Penglasan Oke Sudah Kita Last Sudah Kita Last Kanan Kiri Tinggal Merapikan Oke Untuk Kawan Untuk Mengakali Namanya Kita Mengakali Sifatnya Hanya Sementara Tapi Kita Berharap Untuk Bertahan Lama Semoga Untuk Custom Ini Untuk Mengakali Ini Semoga Bertahan Sampai 5 Tahun Masuk Oke Guys Untuk Finishing Cara Mengatasi Trommel Yang Dalam Ini Sudah Selesai Ya Guys Sudah Kita Rapikan Tinggal Pemasangan Pemasangan Krim Ya Oke Oke Bosku Kita Sudah Siapkan Pak Krim Untuk Montel Supra Untuk Bagian Ini Bagian Trommel Yang Habis Untuk Bengali Simpang Tiga Menyarankan Untuk Kampas Rim Pakaian Karisma Jangan Pakaian Supra Karena Karisma Dan Supra Itu Agak Berbeda Itu Untuk Karisma Lebih Besar Dikit Dikit Tapi Karisma Lebih Besar Dikit Dan Supra Itu Lebih Kecil Oke Langsung Saja Kita Pasang Di Apa Ini Namanya Nap Nap Kampas Sudah Sudah Kita Ganti Sudah Kita Pasang Nah Seperti Ini Yang Tadi Kan Agak Ini Di Ujung Ini Agak Masuk Dalam Ya Ini Keluar Dikit Loh Nah Gini Fungsinya Begitu Di Rim Dia Bukanya Lebih Lebar Nah Jadi Tidak Sempet Apun Lek Ngarani Jepit Ya Nah Bukanya Agak Panjang Agak Lebar Ya Guys Langsung Saja Kita Praktikan Di Tromol Ya Guys Apakah Ini Benar Benar Solusi Yang Jitu Atau Memang Pura-pura Dan Ternyata Guys Benar Ya Benar Itu Inilah Solusi Yang Jitu Ya Guys Solusi Yang Jitu Mengatasi Tromol Yang Habis Untuk Kawan-kawan Jangan Seenaknya Menyekip Menyekip Nah Kayak gitu Ya Triknya Trik-trik Solusi Untuk Mengatasi Tromol Yang Dalam Yang Habis Terima Kasih Cukup Sekian Tutorial Dari Saya Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh